Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 1 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 63 bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, ibu sedang sakit. Kita sebaiknya titik-titik agar ibu leka sembuh. Jawabannya adalah merawat. Nomor 2, adik ingin ikut. Fitri bermain rumah-rumahan. Fitri sebaiknya membolehkan adik titik-titik bermain. Jawabannya adalah ikut. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Mita membantu ibu titik-titik nasi tumpeng. Jawabannya adalah menyiapkan. Nah, kita lanjutkan ke halaman 64. Nomor 4, ayah sedang berbicara kepadamu. Kamu sebaiknya mendengarkan. Nomor 5, ibu menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang A, apa yang dibuatkan kakek untuk bayu? Yang A, jawabannya adalah mainan. Pertanyaan yang B, bagaimana perasaan bayu? Jawabannya adalah senang. Nomor 2, tuliskan contoh kasih sayang ayah dan ibu kepadamu. Nah, disini contohnya bervariasi. Jadi, jawabannya bisa berbeda. Disini jawabannya adalah ayah dan ibu mengajak berwisata ke pantai. Nomor 3, apa bentuk kasih sayangmu kepada adik atau kakak? Nah, ini jawabannya juga boleh berbeda. Disini kita buat saya berbicara dan bersikap sopan kepada adik dan kakak. Nomor 4, tuliskan manfaat jika keluarga saling menyayangi. Manfaatnya adalah hidup jadi rukun dan damai. Nomor 5, tuliskan contoh kasih sayangmu kepada kakek, nenek, paman, ataupun bibi. Jawabannya, saya bersikap dan berbicara dengan sopan. Nomor 5, jawabannya juga boleh berbeda. Sekarang kita lanjut ke soal pengayaan. Perhatikan gambar berikut. Tante dan sepupu Mita yang bernama Nisa sedang berkunjung ke rumah Mita. Nisa tidak sengaja menumpahkan minuman. Ibu membersihkan bekas tumpahannya. Kita baca percakapannya. Yang ada gambar di sebelah kanan. Nisa mau aku ambilkan minuman lagi. Maaf ya kak, jadi merepotkan. Tidak apa-apa di. Nah pertanyaan nomor 1, apa contoh sikap sayang ibu kepada Tante Mita? Jadi contohnya adalah ibu menyambut Tante Mita dengan gembira. Nomor 2, apa contoh sikap sayang Mita kepada sepupunya? Contohnya adalah Mita membantu Nisa untuk mengambilkan minuman. Nomor 3, apa yang kamu rasakan jika keluargamu saling menyayangi? Jawabannya, saya akan merasa bahagia. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. Ya, see you.